oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman teman ya oke hari ini kita akan memindahkan nih baby ambon yang menetas tadi pagi ya kita akan pindahkan dia ke tempat barunya sudah saya siapkan oke kita ini aduh telur telurnya yang kemarin belum saya pisahkan ada juga telur yang gagal menetas beberapa belum saya buang kita kumpul disitu oke ini ya baby nya baby ambon pertama di 2023 di tanggal 1 oke ini sekarang sebelum kita pindah baby nya ini kita setting dulu tempatnya ya oke mungkin kita taruh di kotak ini ya airnya sudah kita isi ya sekitar 5-5 cm lah ya 5 atau 3 cm yang oke kita setting dulu pertama kita akan buat tempat untuk basking nya ya karena kita low budget ya kita pakai apa yang ada aja ya oke kita pakai batu kita susun oke ini biar dia bisa berjemur nanti ya oke kita susun dulu bagaimana baiknya posisi batunya biar tidak jatuh nanti oke sudah nah sini oke oke ini dia jadi nanti baby nya bisa naik dari sini ya dan ini tidak tidak roboh-roboh nih tuh kuat kita langsung ambil baby ambon pertama kita di 2023 nih sehat ya jangan jalan terus dia oke kita cek dulu sebelum masuk ke kolam ya ke tempat barunya tuh tuh sehat tuh lumayan sehat oke tuh baby ambon batok oke kita coba masukkan disini Bismillahirrahmanirrahim oke wah pertama kali menyentuh air oke kita lihat masih malu-malu oke masih malu-malu dia belum muncul juga kepalanya oke kita lihat masih malu-malu kita tunggu dulu dia oke itu ya dia baru mulai muncul kepalanya tuh untuk bernapas tuh dia naik kepalanya tuh baby ambon oke tuh baru belajar bernapas tuh langsung mencari baskingnya nah dia naik untuk bernapas oke aktif ya baby ambonnya ya tuh biar gerak kesana kemari tuh keliling-keliling oke mungkin baby ambon ini akan di tempat ini mungkin ya satu tahun atau setengah tahun nanti kalau sudah ukurannya agak gede sedikit kita gabung dengan baby yang tahun kemarin sudah menetas duluan ya nanti kita gabung di kontainer yang besar jadi dua ekor kita gabungkan disitu setelah mereka nanti ukuran 10 sampai 15 cm baru kita gabung di kolam kita di kolam hidupannya disana oke tuh si hatu tuh lagi lihat kanan kiri dia oke saya ambil kangkungnya dulu untuk taruh makanannya disini ya siapa tau dia mau makan nanti oke teman teman ini sudah kita siapkan udang kecil dan kangkung oke kita coba kasih makan aja disini kita taruh aja siapa tau nanti dia mau makan atau apa ya dan ini ada udang kering kayak baunya amis jadi mancing dia kita kasih sedikit aja di tempat makan oke oke kita kasih makan dulu siapa tau dia mau makan biasa sih awal-awal keluar dari telurnya dia gak makan tapi kita coba kasih aja tuh dia bersembunyi disitu diselah-selahnya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya kita kasih pindah baby ambun ke tempat barunya dan kita kasih makan kita sedikit setting-setting tempatnya kita kasih basking ya ala kadarnya dengan batu semoga dia sehat-sehat terus dan bisa segera besar kayak kakak-kakaknya yang lain yang sudah mentas disini oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah